Halo sahabat bagian Aci, Jumarani kabarnya sahabat bagian Aci semuanya hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai preposition of time atau kata tambah untuk menerangkan sebuah waktu. Di sini kak IIN memiliki tiga jenis preposition of time. Yang pertama ada IN, yang kedua ada ON, yang ketiga ada AT. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tiga kata preposisi yang ada di samping kak IIN satu persatu. Oke, sebelum kita langsung masuk ke pembahasan kita yang kali ini, siapkan catatan atau nota-notanya sahabat bagian Aci untuk mencatat semua materi kita pada hari ini. Oke? Sudah? Next, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama itu ada IN. Di sini, yang pertama itu bisa digunakan untuk menunjukkan satu waktu antara pagi, siang, dan malam. IN THE MORNING, yang kedua, IN THE EASTERNOON, yang ketiga, IN THE EVENING. Oke? Is it understood? Sekarang yang kedua, yaitu menunjukkan bulan. Contohnya, IN FEBRUARY, IN MARCH, IN SEPTEMBER. Oke? Next. Selain menunjukkan waktu di pagi, siang, malam, dan juga bulan, ini juga bisa menunjukkan satu cuaca, satu musim. IN SUMMER, IN THE WINTER, bisa pakai THE atau tidak. Jadi bisa IN WINTER or IN THE WINTER. IN THE SPRING, IN THE FALL. Oke? Sudah semua? Next. Sekarang preposition of time yang kedua, yaitu ON. Untuk menunjukkan sebuah hari, preposition of time yang digunakan adalah ON. Jadi saat sebagian aja ingin membuat sebuah kalimat di mana ada hari di dalamnya, yaitu harus menggunakan ON. ON SUNDAY, ON MONDAY MORNING, ON TUESDAY AFTERNOON, ON WEDNESDAY EVENING. Ini juga bisa digunakan untuk menunjukkan yang ada di sebelahnya kayak ini. ON MY BIRTHDAY. Selain itu juga bisa digunakan ON A HOLIDAY, ON A WEEKDAY, ON THE WEEKEND. Jadi selain kata-kata yang tadi, juga bisa dipakai yang ada di sebelahnya kayak ini. Oke? Next. Yang terakhir yaitu AT. Pertama, AT ini bisa digunakan untuk at night, at 10.30, at noon or at midday, at midnight, at bedtime, at sunrise, at sunset, at the weekend. Jadi kalau sahabat bagian Aji tadi mendengarkan yang sebelum ini, weekend itu bisa menggunakan on, juga bisa menggunakan at. Jadi untuk on the weekend itu biasanya digunakan oleh American English. But, at the weekend itu biasanya digunakan oleh British English. Oke, sahabat bagian Aji, jangan lupa untuk klik like-nya dan subscribe channel Aji Das Indonesia. Dan jangan lupa untuk video kali ini, leave a comment below. Oke, see you next time!